Pemirsa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemukitahiran Tingkat Kejabatan Muara Tembesi untuk Pilkada Sanatak. PPK Muara Tembesi telah melangsungkan Rapat Pleno Terbuka dengan mengesahkan jumlah daftar pemilih hasil pemukitahiran sebanyak 24.651 pemilih di Kejabatan Muara Tembesi dengan pemilih terbajak berada di Kelurahan Kampung Baru. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemukitahiran atau DPHP yang dibuka langsung oleh Ketua PPK Muara Tembesi Amrullah. Satu persatu Ketua PPS Kejabatan Muara Tembesi menyampaikan hasil Pleno Rekapitulasi DPHP Tingkat Kelurahan dan Desa yang diselenggarakan 3 Agustus 2024 lalu. Dari hasil Rapat Pleno Terbuka, Kelurahan Kampung Baru merupakan jumlah pemilih terbanyak dari 13 desa dan kelurahan lainnya di Kejabatan Muara Tembesi dengan jumlah 6.950 pemilih. Amrullah setelah mendengarkan hasil pemaparan setiap Ketua PPS yang menyampaikan hasil Rapat Pleno Terbuka DPHP Tingkat Desa dan Kelurahan. Amrullah beserta PPK lainnya di Kejabatan Muara Tembesi resmi mengesahkan jumlah mata pilih hasil pemukitahiran dengan jumlah yang ditetapkan supanyak 54 TPS dari 24.651 daftar pemilih hasil pemukitahiran dengan penerima masukan dan pendapat dari Pegawas Kejabatan Muara Tembesi. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemukitahiran Kecamatan Muara Tembesi jumlah desa 14, jumlah DPS 54, pemilih laki-laki berjumlah 1, 2, 4, 2, 6, kemudian perempuan berjumlah 1, 2, 2, 2, 2, 5, jumlah pemilih secara keseluruhan 2, 4, 6, 5, 1. Setelah mengesahkan hasil pleno DPHP, Ketua dan anggota PPK langsung menyerahkan dokumen hasil tersebut ke Pegawas Kejabatan Muara Tembesi dan Pemerintah Kejabatan Muara Tembesi sebagai laporan hasil pleno daftar pemilih hasil pemukitahiran. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.